Intro Perjuangkanlah ini dengan tanda tanganmu Kalau memang kuah sudah bertokba atau menegakkan pilafah ya silahkan saja Kita gak akan melarang dakwah Sudah berapa kali sudah diklarifikasi Saya bukan anggota Hizbut Tahrir Di topiknya itu adalah bang Lailahilallah Kalau semua kalimat Lailahilallah kalian identikan dengan Hizbut Tahrir Itu bagaimana dengan peti jenazah Bagaimana dengan orang yang mobilnya ditulis Lailahilallah Kalau kalimat Tawahit saya kira-kira Niatan Ustadz Abdul Somad untuk mensiarkan ajaran agama Islam kepada ribuan jamaahnya Di kota Jawa Tengah dan juga Jawa Timur Harus berujung kepada pembatalan yang diumumkan oleh pihak Ustadz Abdul Somad Santer beredar kabar Pembatalan-pembatalan tersebut terjadi karena adanya intimidasi dan potensi gangguan Benarkah ada intimidasi tersebut? Saksikan fakta episode kali ini bersama saya, Bankis Manisang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Al-Fatir Abdul Somad amat sangat mohon-mohon diberikan kemaafan Mohon doa barokah selalu Karena saya mulai bulan September, Oktober, November, Desember Tidak dapat datang ke Jawa Timur dan Jawa Tengah Ada pun alasannya karena beberapa kali hadir Mengalami sepertinya terlampau Menyulitkan, menyusankan panitia Suasana aman, damai, tentra, nyaman Saya bisa datang ke Al-Fatir Abdul Somad Alhamdulillah tim fakta bisa mendapat kesempatan untuk kemudian berbincang dengan Ustaz Abdul Somad Kita ingin tahu pasca video blog yang beliau sampaikan Testimoni yang disampaikan berisi soal pembatalan beberapa ceramah di titik-titik di Jawa Tengah Kita juga ingin klarifikasi bagaimana juga dengan tanggapan dari GP Ansor Misalnya kepada Ustaz Abdul Somad yang secara terbuka juga sudah berkomunikasi Atau memberikan informasi di sosial media Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Apa kabar Pak Ustaz Alhamdulillah sehat Terima kasih waktunya untuk fakta Sepertinya tidak kering ya Pak Ustaz Berita tentang Pak Ustaz Karena kita pikir setelah ramainya Cawapres kemarin Ada perubahan konsentrasi Tapi ternyata apa yang kita pernah ikuti dulu di Bali misalnya Mungkin keadaan yang tidak mengenakan juga untuk Pak Ustaz Tapi bisa dilalui dengan baik Lalu kemudian belum juga di Hongkong Sekarang kemudian giliran di kembali di Buminusantara Ada di beberapa titik Kalau tidak salah di Jepara, Semarang Ini sebenarnya berawal dari 17 Juli 2018 Ketika itu ada undangan kegerobogan Dia sepaket dengan kudus Yang kudus dibatalkan Karena tidak memungkinkan Panitia tidak siap Karena tekanan-tekanan Nah akhirnya yang gerobogan jadi Panitia mengatakan oke tidak ada masalah Tapi setelah selesai kajian Baru saya paham Ada kesulitan yang luar biasa Ustaz ternyata tadi malam Bapak Kapolres Mengamankan sekian puluh orang Ditahan di sini, di stop di jalan ini Lalu saya berpikir loh Kita ngajinya cerita tentang mati Tidak ada cerita politik Tidak ada cerita makar Tidak ada ditunggangi Dan ini Kiai Haji Hasan Anwar Murid langsung Mbah Hashim Ash'ani Oke lah ini sudah berlalu Kudus batal Gerobogan dengan masalah Tak lama sesudah itu Kita 30-31 Di Semarang Ketika kita sampai di Semarang Apa yang terjadi Turun di airport Ternyata yang menyambut saya Bapak-bapak dari TNI dan polisi Di tempat acara langsung Bapak Kapolda Pak Conro Kirono Saya tanya berapa pengamanan Satu kilometer dari airport Di dalam perjalanan saya mikir Ini kita mau ngaji Bukan mau perang Dari pintu gerbang ke dalam Ini sahabat-sahabat dari PP Pemuda Pancasila Saya berpikir kita sudah Menyusahkan banyak orang Di mana-mana pengajian saya Tidak kurang Tidak lebih dari Perbaikan ekonomi Umat Perbaikan pendidikan Perbaikan politik Tidak pernah nyebut partai Tidak pernah nyebut nomor Tidak pernah nyebut nama Hanya supaya umat ini melek Itu saja sahabat dekat saya Mengajak saya ke Jepara Kampung halaman beliau Ternyata apa yang terjadi Tiba-tiba Kata beliau batal Lalu beliau alihkan ke Masjid Islamic Center Jakarta Berangkat dari Gagal-gagal-gagal ini Kemudian terjadi Tapi dengan persiapan yang Terlalu melelahkan Jadi saya ambil kesimpulan Kelihatannya Nampaknya Jawa Tengah Jawa Timur Kurang kondusif Maka saya pikir Untuk sementara kita Calling down Tenang dulu Masa bertenang Karena kalau saya paksakan Melawan ini Pokoknya jalan terus Ini Ini ngajak Clay Ini ngajak perang Jadi saya pikir Oke Kalau begitu Kita setelah pikir panjang Kita off dulu September Oktober November Desember Jawa Timur Jawa Tengah Kita selama ini Tidak ada manajemen Tidak ada Ambil DP Harus tiket pesawat Bisnes Harus VIP Harus Hotel Bintang 5 Harus Enggak ada Jadi tidak ada janji Apa-apa Tidak ada Jadi pembatalan begitu Kita juga mohon maaf Jadi saya bilang solusinya Kita buat aja video 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 itulah yang kemudian viral Para Kiai Saya Al-Fakir Ananda Abdul Somad Mohon-mohon maaf Karena kekhilafan Dan kesilapan Karena keadaan Tidak bisa melanjutkan Janji tausiah Ada intimidasi langsung Tidak sih Pak Ustadz Yang disampaikan kepada manajemen Mungkin Atau langsung kepada Pak Ustadz Setelah kajian Baru kita tahu Ternyata ada puluhan orang Hampir ratusan Yang akan merusak acara tadi malam Apakah itu bukan intimidasi Tentara Abdul Somad sudah datang Itu yang datang ke sana itu Adalah jamaah Kita tidak punya tim Kita tidak punya tim untuk mengongkosi orang Ini uang Tolong survei ke sana Tidak ada uang kita untuk itu Kita tidak punya manajemen Kita bukan perusahaan Kita bukan artis Kita punya sahabat-sahabat dakwah Yang sebelumnya mereka tidak kenal Islam Tidak kenal Tuhan Tidak tahu sholat Setelah mengenal pengajian ini lewat internet Mereka cari kita Akhirnya kita jalin salatu rahim Mereka lalu mengikhlaskan diri Hubungan dengan ikhwan muslimin Hizbut tahrir Garis keras Radikal Apapun Dipakainya topi itu Lalu dijepret Dipotoh Dikatakan Tentara Somad Sudah datang Orang bisa jadi trauma terhadap dakwah Kalau orang trauma terhadap musik Dia berhenti dengar musik Tapi kalau orang trauma Memakai la ilah ilallah Dia bisa jadi atais Dia bisa jadi tidak bertuhan Lalu saya katakan Kamu tidak salah Memakai topi la ilah ilallah Muhammad Rasulullah Tidak salah Tokranda jenazah orang La ilah ilallah Kaligrafi la ilah ilallah Tidak ada hubungan dengan apapun Orang kalau merasa bersalah Itu kan dia ingin menembus segala kesalahan Bagus Saya katakan Nanti infa itu Akan kita antarkan Kesuku pedalaman Saya cari tanggalnya Kita akan buatkan Madrasah Dinia Awaliyah MDA Nama MDA-nya MDA Tauhid MDA Tauhid Insya Allah Amin Buah daripada fitnah Kan gak Gak mungkin kita buat Namanya MDA fitnah Bolak-balik isu Hizbut Tahrir Dari dulu Sudah berapa kali Sudah diklarifikasi Saya bukan Anggota Hizbut Tahrir Saya Pendakwah Bebas Yang diundang Oleh Hizbut Tahrir Dalam acara Besar mereka Dan undangannya Umum Karena kami Di Riau Biasa Diundang Tapi bukan Sebagai Anggota Simpatisan Sebagai Tidak Kadar Tidak ada Saya ini Otaknya Pas-pasan Karena Beban kuliah Di Al-Azhar Itu Satu tahun Saya Fakultas Usulin 14 mata kuliah Dua Juz Quran Jadi kalau Saya ikut Ini Ikut Itu Gak Muat otak Saya Sedang Serius Saya Nilainya Cuman Jai Good Apalagi Saya Mau ikut Ini Mau ikut Itu Kalau Saya Melanggar Aturan Agama Kita Punya Majelis Ulama Indonesia Panggil Sidang Saya Siap Datang Kekantormu Kalau Saya Melanggar Secara Hukum Itu Domain Polisi Kita Negara Hukum Jadi Jangan Dihakimi Kalau Saya Pribadi Menarik Menenangkan Diri Tapi Umat Akan Menjadi Korban Karena Kalau Saya Teruskan Ini Dianggap Perlawanan Wah Tentara UAS Sedang Beraksi Lihat Dia sudah Mulai Bangkit Emang Saya Ini Rambo Karena Ini Orang Kok Menganggap Kita Tentara Kita Mau Perang Mau Mendirikan Negara Islam Indonesia Sudah Diklarifikasi Lewat Upacara Bendera Diklarifikasi Lewat Video Kita Di dalam Hutan Mengajari Anak-anak Sudah Enggak Juga Ini Orang Mau Apa Mau Viral Mau Apa Hidup Ini Kok Kita Hidup Yang Dicarikan Untuk Allah Cukuplah Banyak Banyak Pertanyaan Juga Mengapa Pak Ustaz Memilih Untuk Mundur Menenangkan Agar Kondusif Dibanding Kemudian Mungkin Melaporkan Pada Pihak Berwenang Yang Berwajib Laporan Bali Tidak Selesai Sampai Sekarang Laporan Bali Tidak Selesai Lebih Baik Melapor Pada Allah Ta'ala Sholat Melapor Mudah Saja Kalau Mau Maju Mau Masuk Kemana Ke Jawa Timur Telepon Sahabat Sahabat Kita Telepon Kontak Pak Seprudin Kontak Pak Nandang Mereka Telepon Kapolda Siap Polisi Siap Tentara Tapi Kita Kan Bukan Mau Perang Kontak Pak Siap PP Kontak Pak Mabes TNI Siap Tentara FPI Siap Semua Empat Barisan Ini Mau Ngaji Mau Perang Sudah Mekian Hewat Sampai Empat Baris Tau Tau Isinya Marilah Kita Bertakwa Kepada Allah Jadi Lebih Baik Sudah Kita Bertenang Bertenang Pun Pak Ustaz Masih Di Pertanyakan Juga Sama Beberapa Kelompok Misalnya Kenapa Sampai Desember Ada Apa Tahun Politik Kenapa Sampai Akhir Tahun Kenapa Tidak Selamanya Ada Kemudian Kelompok Kelompok Yang Berkat Makanya Keinginan Orang Sulit Untuk Ditangkap Jadi Kenapa Sampai Desember Biasa Karena Orang Tenang Kan Tiga Bulan Kan Tenang Dia Tidak Tenang Juga Tetap Juga Menghadang Ya Udah Enggak Usah Masuk Kita Ini Cuman Ngaji Ngajar Jadi Sekarang Tadi Di Pole Wale Mandar Ahmad Tak ada Penolakan Kemudian Dipangkep Tadi Ahmad Besok Subuh Besok Pagi Besok Siang Di Batu Licin Insyaallah Ahmad Jadi yang Yang tidak ada Masalah Kita datang Yang kira-kira Panitia pun Saya harap Jujur aja Kalau ada masalah Kasih tahu Ustaz Nampaknya disini Kurang kondusif Jadi untuk Sementara Ustaz kami Kategorikan Sebagai Ustaz Bermasalah Ya Gak apa-apa Pasalah Saya Nyanyi Indonesia Raya Dari SD Bukan berarti Saya dari Pesantren Pesantren Radikal Yang gak boleh Angkat bendera Orang saya Dirijen Ya kok Hiduplah Indonesia Raya Jadi itu tadi Klarifikasinya Desember itu Menunggu sampai tenang Bukan tutup buku Ya saat Desember Tapi untuk tenang Dulu Kondusif dulu Semua Tidak dihapus Titik-titik itu Untuk kemudian Tidak mengurungkan Tidak mengurangi Juga Januari Saya berjanji Lebih kurang Setahun yang lalu Dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Doktor Kiyai Haji Muhammad Afifuddin Ayah beliau Al-Marhum Kiyai Dimiyati Ramli Mursyid Tarikat Qadiriyah Wannaksabandiyah Jombang Penduk pesantren Darul Olung Pertarungan Waktu itu Ayah beliau Akan haul Bulan Awal tahun 2019 Pas saya lihat Kalender Wah Pas ini Nanti haul Saya Tolong Bawakan Ke Gosmus Mbah Mun Ke Haji Maimun Zuber Dengan Abah Lutfi Habib Lutfi Pekalongan Sudah setahun yang lalu Itu tulis Di api kita Ditulis Jadi kalau ada Kenapa enggak Selaturahim Ke Kiyai Kiyai Loh Kemarin Waktu di Malang Selaturahim Dengan Kiyai Kemudian Di Pesantren Tila Turaim Dengan Kiyai Khos Itu sudah terjadi Sudah dilakukan Sudah 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 terjadi Sudah lama Setahun yang lalu Dari sekian lama Dari semua insiden yang terjadi Enggak sakit hati Pak Ustadz Kalau ada misalnya Selembar kertas Yang kemudian menuliskan beberapa poin Minta polisi mencermati Pak Ustadz Lalu mungkin ada yang minta sebelum ceramah Nyanyi lagi Indonesia Raya Bagaimana Ustadz menikapinya Buat aja standar se-Indonesia Bahwa sebelum ceramah Buat standar Jangan dibuat orang-orang tertentu Seluruh pengajian di Indonesia Dalam rangka membangkitkan kecintaan terhadap NKRI Maka satu Diawali dengan Baca Quran Dua Salawat Badar Tiga Menyanyikan negara Menyanyikan Indonesia Raya Jadi semua Ustadz-ustad Enggak ada yang aneh biasa Enggak masalah Ustadz Justru maunya di standarisasi saja semuanya Buat aja Semua Ustadz Semua Ustadz se-Indonesia Enggak tersinggung Ustadz ya Ya enggak apa-apa Enggak apa yang tersinggung Kalau kita cinta negara Saya nyanyi Indonesia Raya dari SD Bukan berarti saya dari pesantren Pesantren radikal Yang enggak boleh angkat bendera Orang saya dirijen Ya kok Hiduplah Indonesia Tiba-tiba sekarang Disuruh nyanyi Ya lucu aja Kenapa sudah begitu sangat terbukanya Klarifikasi sudah lebih dari 10 kali mungkin Ustadz ya Soal Indonesia Raya Soal bendera merah putih Soal Pancasila Soal NKRI Masih saja Kemudian Orang seperti bilang Tidak ada asap Kalau tidak ada api Mbak Kenapa kemudian Kita masih khawatir Ustadz ini Menyebarkan semangat negara khilafah Mau viral Dulu ada kawan saya Cerdas dia Mat kata dia Saya kan enggak punya FB Ini orang Sebelum NgeJNT Like-nya cuma 5-10 Setelah NgeJNT Ribuan komennya Coba lihat Saya cek dari awal Uh Iya juga ya Jadi caleg-caleg sekarang Kalau mau iklan gratis Ejeklah saya Ada pun saya bisa viral Itu Wallahu'alam Waktu itu Ustadz Dayat Beliau punya radio Saya ceramah Datanglah Direkam pakai HP Rekam pakai HP MP3 Lalu kemudian berkembang Jadi video Sampai sekarang Cuma satu orang Satu orang Tak lebih tak kurang Kalau mau dilarang Laranglah Somat tidak boleh lagi Direkam Ya sudah Kita tidak boleh Tim Tidak ada Balau bahwa Kemudian Ini diviralkan oleh Sebuah tim Cyber Dari HTI Dari ikhwan muslimin Dari garis Radikal Sengaja ini Diangkat Untuk disusukan Ditunggangi Lailahailallah Lalu kenapa Ceramah kita Setiap ceramah Ramai Saya pun bingung Kenapa orang ramai Pertama saya ceramah Ramai Mak saya waktu itu Ikut Pulang ceramah Dia bisik Apa katanya Kau sudah punya Jin Maksud saya Dia tengok orang ramai Kau pakai Jin Enggak Saya bilang Disangkanya Saya pakai Jin Jin untuk menarik Hati orang Jadi kenapa Wallah Wallah Saya tidak tahu Tanyalah Saya tanya Dosen psikologi Kenapa Anak-anak itu Suka Jangan-jangan Jangan ada Jin anak-anak Yang ikuti saya Sehingga hatinya Kata dia Ustadz selalu memakai Kata-kata Yang mudah Dicerna Melekat ke kepala Mereka Jadi mereka Itu Alasan rasionalnya Ada Kalau Buatlah Buat sebuah Tim survei Kenapa Jangan Jangan Ditunggangi Ini Tunggangi Ditunggangi Politik Dan lain-lain Ditunggangi Ormas Dan lain-lain Ada lagi Ustadz Satu lagi Yang kemarin Juga sempat Tidak dengar Begitu Viralnya Vlog Ustadz Membatalkan Beberapa tempat Karena Kesiapan Pribadi Tadi Dan Alasan Keamanan Ada juga Yang tanya Ini strategi Marketing Ustadz Sampai Sekarang Saya Tidak punya Kartu Nama Saya Ceramah Terserah Ini Ini baju Ini Baju Ini dikasih Orang Tak pernah Saya pakai Baju Sulap Gini Ini dikasih Orang Ini Sorban Kenapa Ini dipakai Baru Merk Yang dibuka Harus Matching Pakai Kaos Kaki pun Tidak Mau Marketing Dari Mana Marketing Apa Tidak Pernah Semua Merk Kasih Cincin Kasih Orang Baju Kasih Sorban Kasih Orang Tak ada Tim-tim Kita Kalau Supaya Harus Eksis Bertahan Maka Harus Bangkitkan Isu-isu Tak ada Justru Saya Maunya Tenang Bertenang Bukan Kita Mausung Kita Maunya Datang Ngaji Sekarang Datang Tadi Kepangkap Ngaji Abis itu Ngaji Mudah-mudahan Sebelum Hijrah Ini Masih Lagi Maksiat Habis Hijrah Meninggalkan Komar Sebelum Hijrah Belum Pakai Jilbab Setelah Hijrah Ini Mudah-mudahan Pakai Jilbab Sebelum Momen Hijrah Ini Jilbab Setengah Hati Setelah Ini Penuh Itu Yang Kita Mau Bukan Mau Kita Juga Butuh Masuk Nari Pausat Kan Ramai Juga Soal Tadi Jamah Pausat Yang Pakai Topi Lailah Bagaimana Kita Tetap Bisa Menyemangati Kalimat Itu Tanpa Harus Misalnya Bersinggungan Dengan Ormas Yang Dibubarkan Pemerintah Udah Cerdas Dari Beberapa Update Status FB Masyarakat Itu Kan Kelihatan Kalau Semua Kalimat La Kalian Identikan Dengan Hizbut Tahrir Lalu Bagaimana Dengan Peti Jenazah Bagaimana Dengan Kaligrafi Bagaimana Dengan Orang Yang Mobilnya Ditulis La Ilah Ilah Kan Orang Itu Bersalah Kenapa Mau Mendirikan Negara Dalam Negara Anti Konstitusi Inkonstitusional Ini kan Tidak Ada Terjadi Maka Umat Ini Cerdaskan Oh Tulisan Kaligrafinya Sama Buat Kaligrafi Yang Lain Kalau Selama Ini Yang Dipakai Itu Khot Rik'i Atau Khot Nasrach Atau Khot Sulus Pakai Kaligrafi Kaligrafi Kita Banyak Ada Rik'i Ada Nasrach Ada Sulus Ada Kufi Ada Diwani Ada Diwani Jaili Pakai Kaligrafi Yang Lain Terakhir Pak Ustaz Doanya Apa Untuk Kemudian Kedepannya Agar Ceramanya Jalan Terus Orang Tidak Bersawa Sangka Tidak Berburuk Sangka Tetap Berkus Nuzon Ajak Orang Kejalan Tuhan Kalau Ada Yang Tidak Sesuai Perlu Berdebat Dengan Cara Yang Santu Ustaz Samad Anda Ada Beberapa Hal Yang Ingin Kami Klarifikasi Di Sidogiri Saya Kan Gitu Ustaz 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 Kami Ingin Klarifikasi Oke Saya Duduk Diviralkan Video Ada Dan Kita Bukan Ustaz Eksklusi Tutup Tidak Dengan Siapa Terklarifikasi Juga Tadi Ustaz Tidak Kemudian Melaporkan Polisi Karena Masih Yang Dulu Juga Belum Selesai Satu Jadi Lebih Meng Cooling Down Sendiri Mengambil Nanti Kalau Lapor Kita Hubung Hubungan Kita Dengan Kepolisian Sampai Sekarang Alhamdulillah Baik Prioritas Kita Masa Bertenang Masing-masing Menjaga Ketenangan Mari kita Jaga Tenang Terima kasih Pemirsa Fakta Akan Mengklarifikasi Bagaimana Sebenarnya Informasi Soal Dugaan Pelarangan Yang Dikenakan Terhadap Ustaz Albus Somad Dalam Sebuah Ceramanya Di Jawa Salah Satunya Yang Kita Klarifikasi Adalah Banser Ansor Ada Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut Kholil Assalamualaikum Assalam Gus Yakut Apa kabar Sehat Alhamdulillah Terima kasih Waktunya untuk Fakta Gus Ya Sama-sama Gus Yakut Mungkin bisa jelaskan Benar tidak Sih Gus Pelarangan Quote-unquote Tanda kutip Yang kemudian Tersebar Ini Terhadap ceramahnya Ustaz Albus Somad Di Pulau Jawa Beberapa titik Itu Karena Pelarangan GP Ansor Ya Saya kira Tidak ada Itu pelarangan Jadi Begini Saya selalu Katakan Pada Banyak Pihak Bahwa Ansor Ini Semacam Learning Sistem Jadi Sistem Memerikatkan Pemerintah Atas Bahaya-bahaya Yang mungkin Saja Mengancam Eksistensi Bangsa Ini Kalau 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 Uas Uas Sudah Berhenti Atau Meninggalkan Keinginannya Untuk Menegakkan Hilafah Silahkan Kita Tidak akan Melarang Dakwah Kalau kita Tarik ke Kejadian Yang Ada di Jepara Mungkin Semarang Bahwa Ada Dugaan Pelarangan Karena GP Ansor Di Jepara Mengeluarkan Surat Dengan Tiga Poin Itu Apa Yang terbukti Dipenuhi Poin Poin Tiga Itu Oleh Ustaz Abdus Somat Ada Kabar Bahwa Ustaz Abdus Somat Ini Akan Ceramah Di Jepara Kemudian Teman Teman Mendatangi Kepolisian Dan Kepolisian Waktu Itu Menjanjikan Akan Meneliti Itu Dan Menjamin Bahwa Tidak Akan Ada Atribut Atribut HTI Di Dalam Ceramah Ustaz Abdus Somat Nanti Atribut Perangkat Berangkat Kemudian Berapa hari Kemudian Datang Timnya Memakai Atribut Atribut Yang kami Kenali Sebagai Atribut HTI Tentu Kita Keberatan Misalnya Dia Pakai Ada Satu Tim Yang Pakai Topi Yang Ada Di Topinya Itu Ada Lambang Yang Selama Ini Digunakan HTI Itu Kalimat Kalimat Lailallah Lailallah Muhammad Rasulullah Kita Tidak Tahu Siapa Yang Menerima Tahu Tidak Teman-teman Di Gp Ansor Menerima Itu Gusiakut Sepakat Kita Sudah tahu Bahwa HTI Sudah Bubar Kita Sepakat Disitu Ya Karena Itu Sudah Sebagai Putusan Pengadilan Jika Melihat Atribut Lailallah Kita Bisa Mendefinisikan Sebagai Kalimat Tauhid Saya Kira Begini Kalimat Tauhid Itu Macem-macem Cara Menulisnya Juga Macem-macem Kalau Hanya Kalimat Tauhid No Problem Tidak Jadi Konsiderasi Atau Jadi Pertimbangan Bagi Gus Yakut Sebagai Ketua Umum Gp Ansor Bahwa Ustaz Albus Soma Sudah Ceramah Dengan Kapolri Misalnya Lalu Dengan DPR MPR Misalnya Simbol-simbol Negara NKRI Pancasila Bineka Tunggal Ika Ada Gini Ceramah Itu Harus Melihat Lokus Jadi Ceramah Di DPR Bisa Saja Dengan Mengikuti Apa Aura Yang Ada Di Di DPR Di depan Polisi Dia akan Bicara Sebagaimana Atmosfer Yang ada Di kepolisian Di depan Jemaah HTI Mungkin Bisa Saja Beda Kita Menemukan Misalnya Baru Saja Vlog Yang Dibuat Ustaz Abdus Soma Video Vlog Terkait Dengan Pembatalan Was Di Dramah Dramahnya Itu Agak Aneh Bagi Kami Kenapa Yang Dibatalkan Kalau Memang Itu Dibatalkan Bukan Di titik Di mana Dia Disput Di Separa Misalnya Dibatalkan Di Masjid Agung Jawa Tengah Dibatalkan Di Peloso Dibatalkan Kenapa Bukan Hanya Itu Tapi Dia Menyebut Termin Sampai Desember Kalau Tidak Salah Desember 2000 Tahun Desember Nah Ada apa Sampai Desember Kenapa Itu Ini Tahun Politik Ini Tahun Politik Bisa Saja Kita Bukan Mengaitkan Tetapi Bisa Saja Itu Atau Bisa Jadi Ini Terkait Dengan Apa Nama Strategi Marketing Semakin Penasaran Orang Semakin Banyak Yang Undang Ini Berbeda Kalau Di NQ Itu Tidak Ada Kiai Yang Punya Management Nah Saya Akan Kembali Ke UAS Tadi Itu Kalau Memang UAS Mengatakan Atau Tim Management Mengatakan Ada Di Intimidasi Ada Di Persekusi Dan Seterusnya Kok Itu Yang Melakukan Adalah Adar Ansor Bancar Saya Bawa Ansor Bancar 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 Ke polisi Untuk Diproses Secara Hukum Tapi Saya Minta Tolong Tunjukkan Siapa Yang Melakukan Intimidasi Itu Baik Guusyaku Terima kasih Waktunya Untuk Tim Fakta Kita Akan Temukan Fakta Berikutnya Benarkah Ada Intimidasi Yang Dialami Oleh Ustaz Abul Somad Kita Tanya Bagaimana Pendapat Dari Ustaz Zaitun Rasmin Wasek Jen Dari MUI Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Waktunya Untuk Fakta Ustaz Benar Tidak Bahwa Ada Semacam Intimidasi Atau Pelarangan Atau Intervensi Terhadap Ceramah-ceramahnya Ustaz Contohnya Saja Ustaz Abul Somad Yang Kemarin Batal Saya Kira Karena Popularitas Beliau Yang Sangat Tinggi Yang Mungkin Ada Sebahagian Orang Yang Salah Faham Atau Mungkin Ada Orang Yang Merasa Terganggu Tentu Bagi Kita Apalagi Kalau Lembaga Majelis Ulama Indonesia Mengharapkan Ini Tidak Terjadi Intimidasi Tidak Terjadi Pelarangan Ini Ceramah-ceramah Ustaz Abul Somad Beliau Sebagai Salah Seorang Dahi Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Transparan Semuanya Kalau Ada Yang Salah Bisa Dikoreksi Apalagi Kita Ini Kan Jelas Sekali Ada Aturan Agama Ada MUI Sebagai Rujukannya Ada Polisi Ada Kejaksaan Jadi Seharusnya Diarahkan Kesana Selama Ustaz Mengenal Ustaz Abul Somad Mungkin Secara Langsung Atau Tidak Langsung Tidak Menerima Atau Menangkap Sebuah Konten Atau Substansi Dari Ceramah Yang Menyimpang Dari Aturan Yang Ada Di Indonesia Secara Umum Saya Tidak Menemukan Itu Saya Memandang Secara Umum Apa Yang Beliau Sampaikan Adalah Tidak Keluar Daripada Rambu Aturan Bernegara Ataupun Apa Yang Sudah Menjadi Misalnya Pemahaman Secara Umum Masyarakat Muslim Indonesia Jadi Karena Itu Memang Sangat Disayangkan Bila Ada Pelarangan Ada Intimidasi Apalagi Itu Dilakukan Secara Spontan Oleh Orang Per Orang Oleh Kelompok Masyarakat Hanya Saya Berharap Ini Bisa Diatasi Dengan Baik Jangan Aksi Reaksi Selama Mengenal Dan Mengikuti Mungkin Ceramah Dari Ustaz Zahitun Rasul Tidak Ada Yang Keluar Konteks Meskipun Mungkin Masing-masing Penceramah Suka Ada Perbedaannya Oh Ya Jadi Kan Di Negeri Kita Ini Misalnya Kalau Urusan Melanggar Undang-undang Sudah jelas Ada Pihak Keamanan Kejaksaan Dan sebagainya Yang bisa Menilai Kalau Dari sisi Nilai Agamanya Kebenarannya Atau ada Penyimpangan Itu ada MUI Ada para Ulama kita Yang punya penilaian Sehingga Kalau aliran Menyimpang Di Indonesia Sudah jelas Baik Nama Maupun Kontennya Nah Selama ini Alhamdulillah Kita tidak mendengar Ada MUI Misalnya Yang Memberi sorotan Catatan Bahkan Kepada Cerama Beliau Ini kan Berangkat Dari Entah Miskomunikasi Atau Kurangnya Komunikasi Ketika Kemudian Menurut Kelompok Dari GP Ansor Mengatakan Ada Atribut Yang Menempel Quote Unquote Pada Manajemennya UAS Ini Didefinisikan Sebagai Atribut HTI Bagaimana Kita mengartikan Kalau begitu Ada kaitannya Dengan Masalah Undang-Undang Misalnya Atau Suatu Pelarangan Tentang Organisasi Tertentu Nah Ini kan Gampang Ini Kepolisian Pihak Kepolisian Saja Yang Misalnya Meneliti Itu Menyelidiki Itu Dan Apalagi Itu Hanya Dipakai Oleh Salah Satu Oknum Staffnya Misalnya Kan Tinggal Itu Yang Dipanggil Tentu Tidak Wajar Kalau Staffnya Atau Ada Orang Yang Memakai Atribut Yang Disangka Yang Diduga Lambang Dari Satu Organisasi Yang Sudah Misalnya Dibubarkan Terus Kemudian Berimbas Ke Pelarangan Atau Intimidasi Pada Ustaz Amtus Sama Pembatalan Dan Karena Itu Perlu Segera Diselesaikan Jangan Dibiarkan Menyelesaikannya Adalah Dialog Kayak Tadi Kurangnya Komunikasi Kalau Langsung Mengambil Langkah Klarifikasinya Ke Polisi Bagaimana Siapa Yang Klarifikasi Gp Ansor Meminta Polisi Mencermati Tentu Lebih Bagus Itu Dan Diharapkan Pihak Kepolisian Bisa Arif Dalam Masalah Ini Supaya Dapat Menyelesaikan Masalah Dengan Sebaik Baiknya Tanpa Harus Menimbulkan Kekhawatiran Menimbulkan Keprihatinan Atau Menimbulkan Kegaduhan Pada Umat Kita Kira-kira Seperti Itu Bagi Ustaz Zaidun Rasmin Akan Sensitifkah Atau Akan Membaikkah Nanti Kedepannya Kalau Hal-hal Seperti Ini Sedikit-sedikit Kemudian Gatuhnya Ke polisi Misalnya Dibanding Musyawara Mufakat Ya Sebenarnya Kurang Bagus Karena Itu Harus Dihidupkan Kembali Semangat Musyawara Mufakat Kita Semangat Untuk Menyapa Semangat Untuk Komunikasi Dan Orang-orang Yang Mau Mengambil Peduli Melakukan Menjembatani Menyelesaikan Masalah ini Ustaz Terima kasih Sudah memberikan Waktunya untuk Fakta Kita akan Temukan Fakta Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa Terima kasih Pak Masudis Sudah memberikan Waktu Buat Fakta Kita harus Mendengarkan Suara Suara Dari Pak Masudis Sudah Karena Ini Sangat Penting Pak Soal Isi Ceram UAS Soal Atribut Atribut Yang Melekat Di UAS Dan Masih Berbau Hizbut Tahrir Indonesia Suara NU Seperti Apa Pak Begini Saya Melihatnya UAS Adalah Termasuk NU Beliau Tahu Beliau Paham Mana Yang Harus Disampaikan Di Publik Mana Yang Tidak Harus Disampaikan Di Publik Temunya Baik Orangnya Halim Dan Ceramahnya Juga Bisa Diterima Oleh Masyarakat Yang Kita Lihat Atau Bagian NU Lihat Seperti Yang Kemarin Terjadi Dimana Di Jawa Tengah Di Jepara Itu Adalah Katanya Ada Ungsur Bangser Yang Mengkritisi Loh Mengkritisi Sesuai Keterangannya Koordinator Wilayah Jawa Tengah Yang Di TV One Dia Menyampaikan Yang Dikritisi Itunya Jangan Sampai Ustadz Somat Ditunggangi Oleh Mereka Dibuat Sebagai Alat Playing Victim Kelompok Yang dimasuk Pak Masudi Seperti Kita Lihat Di acara Itu Juga Mengibarkan Apa Tanda Tandanya Dan Saya Yakin Itu Kan Bukan UAS Yang Menyuruh Dan Saya Yakin Itu Juga Mungkin Bukan Panitia Yang Mengadakan Menyuruh Itu Tapi Dia Dari Kelompok Yang Ingin Menggunakan Momen Itu Kalau Buat NU Setelah HTI Dibubarkan Tahun Lalu Sebenarnya Masih ada Kekhawatiran Apalagi Dengan Simbol Itu Simbol Itu Kalimat Tauhid Kalimat Tauhid Memang Kalimat Kita La Ilaha Ilallah Kalau 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 Ilaha Ilallah Saja Sudah Dipolitik Politik Agama Untuk Mengatur Agar Politik Ini Bermoral Dan Bernilai Beradab Itu Nilai Agama Di Dalam Politik Tapi Jangan Dibalik Kita Nggak Bisa Kusnuzon Aja Dengan Kalimat Tauhid Bahwa Pakar Mengatakan Itu adalah Bendera Rasulullah Apa Kita Juga Tidak Menjunjung Bendera Rasulullah Yang Negara Pancasila Ini Apa Kita Tidak Melaksanakan Ajaran Rasulullah Secara Hukum Dengan Tanpa Bendera Itu Tidak Masalah Kalau Tidak Dipolitik Kalau Tidak Dipolitik Persoalannya Ini Jadi Masalah Karena Untuk Main Politik HTI Saya Belum Dapat Begitu Pak Marsudi Apa Fungsinya Ketika Memang Orang Sudah Katakan Kita Katakan UAS Dipergunakan Untuk Berpolitik Oleh Kelompok Tertentu Tapi Hubungannya Dengan Datangnya Atribut HTI Apa Menurut Pak Marsudi Kan Sama Saja Pertanyaan Sampai Dengan Pertanyaan Saya Apa Hubungannya Atribut Bendera Indonesia Dengan Indonesia Jawab Hubungannya Sangat Rapa Ya Sudah Kan Begitu Kalau Seperti Ini Dari NU Pastikan Tetap Walaupun Ada Perbedaan Tetap Ingin Damai Supaya Semua Mainnya Fair Play Semua Tidak Dipolitisir Tadi Kata Pak Sudut Gimana Pesan Yang Menurut Sampaikan Betap Apapun Tidak Senang Rasional Jangan Sampai Untuk Mendapatkan Kesenangan Memakai Cara-cara Yang Tidak Menyenangkan Baik Pak Marsudi Terima Kasih Nantikan Fakta Berikutnya Pak Tos Sudah Besar Bendengan Kedipu Mas Bawas Pori Irjen Setio Wasisto Apa Kabar Pak Setio Baik Sehat Pak Alhamdulillah Terima Terima kasih Waktunya Untuk Fakta Kali Ini Kita Ingin Tanya Pak Mungkin Memang Belum Sampai Ke Pihak Kepolisian Tapi Surat Atau Pointer Yang Disampaikan Oleh GP Ansor Kepada Polisi Ini Ditangkapnya Sebagai Mesej Atau Pesan Apa Pak Saya Mendapatkan Informasi Bahwa Ustadz Abu Somad Membatalkan Kegiatan Kegiatan Jawa Tengah Jawa Timur Karena Beliau Merasa Ada Yang Mengintimidasi Ada Yang Mengintimidasi Ya Oleh Sebab Itu Saya Selaku Kadibumas Juga Mencari Informasi Sebenarnya Apa Yang Dimaksud Dengan Intimidasi Beliau Karena Tidak Boleh Ada Intimidasi Itu Oleh Sebab Itu Saya Mengimpul Kalau Memang Ada Intimidasi Lapor Kepolisian Terdekat Dengan Menggunakan Mungkin Ada Kalimat Tauhid Dan Juga Kemudian Warna Hitam Bagga Atau Latar Belakang Ini Menurut Bapak Itu Salah satu Atribut Yang Bisa Di Dalam Keputusan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Nahu Itu Tidak Disebut Jadi Yang Dibubarkan Adalah Organisasi HTI Dan Kegiatan Kegiatannya Kalau Atribut Atributnya Tidak Disebutkan Setahu Saya Seperti Itu Nah Bila Ada Seseorang Walaupun Kita Tidak Tau Identitasnya Tapi Seseorang Menggunakan Atribut Yang Diduga Atau Disangkakan Atribut HTI Itu Salah Tidak Pak Kalau Kalimat Tauhid Saya Kira Tidak Masalah Misalnya Seperti Ikat Kepala Begitu Pak Warna Hitam Dengan Kalimat Tauhid La Ilaha Tidak Tidak Masalah Tidak Mencermati Gerak Gerik UAS Latar Belakang UAS Dan Lain Benar Tidak Sip Ada Permintaan Seperti Dari Gipensor Sampai Sekarang Saya Belum Mendapatkan Informasi Itu Dari Cepara Nanti Akan Kita Cek Nah Bicara Solusi Pak Mungkin Masukkan Juga Kedepannya Pak Jika Memang Ada Hal Serupa Terjadi Apakah Sebuah Acara Itu Yang Notabene Ceramah Misalnya Harus Menentukan Ini aman Atau Tidak Adalah Polisi 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 Yang Menentukan Karena Tidak Tidak Bisa Mohon Maaf Orang Awam Menentukan Wah Ini Tidak Aman Tidak Aman Dari Dalam Seki Apa Jadi Jangan Ujuk Batal Atau Membuarkan Membatalkan Atau Membuarkan Karena Asesmen Di Polisi Asesmen Atau Judgment Itu Ada Di Polisi Segala Bentuk Pembatalan Atau Pembubaran Yang Mengatasnamakan Keamanan Hendaklah Tidak Keluar Dari Pihak Di Luar Kepolisian Republik Indonesia Bersama Saya Balgis Manisan Done Bersama